selamat menikmati oke, kita ngobrol-ngobrol dulu gue minta waktunya, mudah-mudahan obrolan ini tidak mengganggu kalian tapi by the way, gue mau ngucapin dulu kalian gokil banget pas With The Fast, Kalula ketika sama Bams juga keren, parah nonton dong nonton dong, aku nonton sama temen-temen Ismaya juga terus Bams juga sama Moon Gang sama Kaji, kece banget makasih ya, kalau Bams sama Kalula itu udah pernah datang ke Phoenix Radio Bali, Kalula gue ingat banget ketika dia satu projek sama Kadipa di Pebarus ngobrolin tentang single nah, kalau ngomongin tentang Kalula dulu gue tertarik 2019 lo punya satu single this love dan gue suka banget, sama konsepnya menurut gue itu unik dan wow, aku bilang congratulations dan lo ngebuktiin, 2020 lo muncul lagi dengan salah satu single baru kebetulan sama Bams, oke nah, kalau ngomongin tentang di whatf kemarin gue sebagai penonton terus lo sebagai pengisi acara gimana rasanya ketika disana tidak ada crowd tapi orang-orang nonton lo secara virtual doang gimana pengalamannya? gila itu, unik banget sih awalnya sebenarnya malah jadi tambah kiko karena begitu lagunya selesai kayak krik-krik gitu kan, biasanya orang kan kayak ekspresinya mau tepuk tangan mau terindak atau mau ngapain tapi begitu gak ada orang malah kayak, ngapain lagi ya gitu oke itu pengalaman yang baru juga sih buat Bonkita gitu tapi yang pasti seneng banget sih bisa dengan cara apapun orang lain lagi bisa dapet ke tempat untuk manggung lagi dicobain panggung lagi makanya kangenin banget jadi kayak bersyukur banget dulu kehidupan sebelum adanya Progeta ini kita masih bisa kerja dengan normal dan sekarang lebih mensyukurin aja sih hal-hal kecil yang ada dalam hidup itu jadi kayak misalnya kemarin dikasih kesempatan manggung walaupun gak ada audiensnya tapi yang penting waktu kita juga nonton berirannya dan kita ngeliat komentar orang ternyata mereka juga cukup terhibur dan seneng dengan hasil manggungnya gitu jadi kita juga lumayan terbayarkan perasanya gitu oke dan kalau dari BAM sendiri gimana BAM perasaan lo ketika pertama lo mengunggengker sama Kak Lula iya emm gue sama sih seperti Kak Lula gue merasa jadi lebih lebih bersyukur atas pekerjaan gue gitu selama ini gue bersyukur gue pernah ngomong ngomong di panggung kayak emm apa thank you for giving us this job gitu karena yang memberikan kita pekerjaan ini jadi dari Tuhan tapi juga kenapa kita bisa ada disini ya karena ada orang-orang di depan kita itu gitu ada audience gitu jadi kalau oke kita bukan hampir kita seniman iya tapi apa apalah arti karya yang kita keluarkan tanpa ada respon kembali apalagi respon secara langsung gitu oke oke gue sempet bingung pas lagi manggung gak ada audience jadi kayak latihan aja sih sebenarnya kayak lo lagi GR nanti acaranya besok ya sekarang GR dulu gitu tapi ternyata itu bener-bener bener-bener jadi kayak nyatu banget gitu tapi kalau gue boleh ngasih pujian seperti gue bilang tadi itu keren banget sih konsepnya dan ketika gue nonton sama temen tapi kayak pisah meja sama temen satu ekspresi yang kita perhatiin adalah ketika Kalula nyanyi terus Bam ngeliatin itu pujian yang luar biasa menurut gue kalian tuh chemistry-nya dapet banget eh selain ketika di panggung gimana sih kalian ngebentuk chemistry gue suka dia sama kalian dua aduh gimana ya egos naturally aja sih maksudnya kita juga udah temenan sama banget jadi kayaknya untuk kita panggung bareng awalnya pasti kikuk tapi dan kemarin tuh sebenernya pertama kali kita bawain wikishan sama wikin diri di agar kalo gue personally gue sebenernya rada deg-degan karena gue baru baru nyobain lagu ini dibawain live di panggung jadi kayak gue sebenernya rada anxious sih kalo misalnya gak pada ngeh tapi gue kayak rada yang aduh nih bener gak ya aduh nih bener gak ya ee ee segala macem gitu kalo bang gak pernah gimana karena bang gak pernah nervous kalo gue gue emang kalo udah ya sampe sekarang udah gak pernah nervous lagi sih gue pikir karena udah lama gak panggung bakal nervous kayak tapi takat enggak tapi kemarin pertanyaan sama kalula gue ngerasa kayak yaudah jam terbang kalula sampe jam terbang gue udah sama-sama cukup tinggi selama ini kita jadi satu era yang sama gitu gak gak tau tuh 14 gitu dan tapi nyobain lagu belarunya gitu loh dan akhirnya nyobain lagu belarunya gitu loh dan akhirnya nyobain lagu belarunya sih sebenernya lumayan deg-degan ya tapi tapi kalo gue bisa dibilang orangnya cukup rock and roll jadi nyantai deg-degannya pun gak terlalu keliatan iya bener banget karena memang lagu ini home vacation dan juga we can be together ini kan muncul di saat pandemi seperti sekarang terus dimana lo gak punya tempat atau panggung untuk promote sebelumnya tapi di with the fest lo baru dapetin pertama gue tertarik ngomongin tentang home vacation dan juga we can be together ini ini proses lo bikin berduanya kayak gimana sih? emang karena emang karena pas gak sampai SDB yang pertama jadi kan karena lo gak bisa ketemu produser karena kan sebenernya gue sendiri sebagai soloist kan baru ya gue sebelumnya kan cek kau nah paling itu sebenernya rencana untuk gue bikin solo gitu jadi kita pengen solo karir ceritanya pak oke tapi karena SDB ini satu dan lain hal kan kita gak bisa atur studio musik gak bisa ketemu produser gak bisa studioan lebih dari 5 orang dalam satu tempat tempat akhirnya mau-mau kan ketemu abang cukup frequent kan dan dia juga produser juga dan ya satu all-in-one package lah jadi pas ketemu kayak eh kita mau bikinin aku lagu gak gitu sih yuk deh aku bikinin lagu tapi pas lagi studioan itu kayak eh kan kamu lagi free juga kenapa ngangisi aja sekali ya jadi kita iseng aja bikin lagu bareng gitu toh nothing to see but kan gak mungkin nah enggak maksudnya gak ambisius yang kayak nanti habis lagu ini kita akan tour akan ini akan itu enggak jadi kita kayak emang pengen bikin lagu yang bisa menyemangatin orang lah melewati masa masa sulit ini gitu dan kayak kita pengen jadi hiburan buat orang aja di rumah karena kita ngerasain di rumah tuh kayak hiburan dikit banget gitu kita terus kayak mau ngeliat tonton juga Netflix apa yang baru ya atau musik apa ya dirilisnya gitu jadi kita pengen kontributon suatu gitu untuk temen-temen itu bisa dengerin di rumah bisa seneng-seneng bareng terus pas lagu itu rilis di bulan September tanggal 11 kita buat itu tuh eh bulan Juni 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 Mei Juni lah awal-awal PSBB ya sekitar ngoren las 5 bulan ngoren las 5 bulan ngoren las 5 bulan semuanya jadi terus udah kita nulis terus seneng aja ngeliat semua temen-temen sih kayak eh lagunya lucu banget bisa gue dengerin sambil gue shower gitu lagunya lucu banget nih gue suka track yang nomor 1 oke oke jadi kita seneng lagi sih sebenernya bisa menghibur oke tapi gue salut sih karena lo bilang tadi karena lo bilang adalah sebenernya kayak project gak terencana tapi kalo gak ada kesibukan dia mela ketemu bams kayak bams akhirnya menjembatan nih bikin lagu dan segala macemnya dan disitu pun ada ide bams akhirnya ngisi padahal tadi gue punya pertanyaan kenapa lo mepet banget gitu 2019 lo baru punya dislove dimana lo belum bisa ngapa-ngapain dengan dislove lo udah ngerilis single lagi tapi karena lo udah jelasin buat gue oke berarti ini project unpredictable tidak terduga dan dan selanjutnya ya udahlah nah tapi kalo ngomongin tentang respon gue bilang adalah dari home vacation dan juga we can be together kalo ngomongin tentang home vacation dulu deh ada gak part-part dimana lo kayaknya susah banget akhirnya revisi berkali-kali berkali-kali di lirik atau di musiknya part mana oh my god ada yang mana yang mana yang mana cerita dong oke kalo misalnya dari dari bahwa dari gue kayaknya beda deh kalo dari gue tuh gue yang secure banget pas yang awal yang awal banget yang awalnya sih komplikation setelah itu kan karena sepi banget terus kayak gitu untuk masuknya dari intronya tuh kayak gue gak dapet dapet gitu terus gue kayak karena gue kebiasaan nyanyi lagu yang cukup cool yang elektronik yang lebih apa on beat lah yang kayak bener-bener penuh banget musiknya nah ini kan pertawakannya gue nyanyi di lagu ini lumayan kosong lumayan kayak depannya tuh lebih hening lah terus gue kayak tapi bagus ya ya bagus ya bagus, bagus, bagus gitu jadi lebih kira lebih susah dia untuk di beats gue ini udah cukup gitu dibanding kayak kayak coba deh kayaknya itu jelek kok kamu take pulang gak gitu jadi lebih kayak oke 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 berarti kalo dari BAMS yang mana BAMS kalo gue lebih kesan sih karena emang kayak kesannya cukup spesifik dan orang-orang apa namanya kita berdua kesannya kan beda banget kalo secara individu kan tapi kemarin tuh agak-agak sulit karena si apa namanya bakal gua tuh udah kebiasaan dengan sound-sound yang lebar reverbnya banyak sedangkan gue lebih suka yang lagi suka yang lagi suka yang lebih kering reverbnya gak banyak gak terlalu banyak gitu jadi kayak gak nemput penjalan penganya tapi akhirnya lama-lama dia juga terbiasa dengan sound yang kumal dan gue juga terbiasa dengan apa yang kumal itu gak sampai berantem kan gak sampai berantem kan tonjok-tonjokan gitu kira-kira beda pendapat berantem 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 dan akhirnya rilis lah versi yang udah kalian upload video liriknya terus ada di spotify juga terus kalo ngomongin tentang single we can be together kibaren di part mana lo ngerasa kayak ada akhirnya beberapa kali-kali lo ngelakuin revisi kalo gue di bassnya gue ganti banyak secara musiknya gue tapi kalo kalo ulang kayaknya kita udah suka aja semua video ya malah sih gue kayak udah deh kalo setik ulang ini udah kayaknya udah bagus enggak gak 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 ini harus setik ulang oh berarti kalo lah emang lebih insecure ya kayak lo ngerasa aduh bisa lebih lagi lebih lagi oke tapi kalo misalkan kenapa sih lo berdua kayak barengan gitu ngerilisnya ada emang karena gak terencana atau kenapa sih maksudnya barengan kenapa maksudnya lagu ini dekat home vacation sama we can be together oh karena jadi sebenernya aku planning cuma mau rilis satu lagu terus di sebulan kita nemu beat yang kayak kan ini juga bagus beatnya gitu terus dimasukin masukin lama-lama lagunya kok 6 menit lebih gak mungkin jadi satu track ini jadi lah kita pilih aja jadi oh oke terus 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 udah kayak gitu judulnya apa ya jadi akhirnya satu-satu deh BAM yang judulin bikin diri together terus gue ngain home vacation gitu oh i see karena kalo di radio pasti akan kena radio edit ya jadi gak mungkin diputernam bener-bener sebagai penyiar radio iya bener-bener sebagai kalian juga penyiar radio pasti akan tau oh begitu 3 menit kar lagunya oke eh karena lo berdua adalah penyiar radio gue bakal challenge lo bakal kenalin hey ceritanya lo punya satu lagu new release berarti dua ya ada home vacation dan juga we can be together pokoknya bilang hei kalulah Pak Masroh gue punya satu single ini dan lo layak untuk dengerin coba gue bakal challenge lo berdua karena lo adalah penyiar kalau Phoenix Radio Bali panggilan listeners siapa finished opening Phoenix the hardest radio station Hai phoenix Phoenix the hardest radio station the hardest radio station radio station pendengarnya adalah phoenix phoenix ya finners the hardest radio station ya oke ya siapa dulu ya tandem aja tandem eh tapi kalian biasa solo-solo DJ ya oke sendiri-sendiri kalula dulu kalula berarti home vacation nanti bak masro adalah we can be together oke oke action hello Phoenix the hardest radio station thank you so much for listening and for finners we have new song right here it's called vacation and we can be together only on phoenix radio bali lu kangen siaran gak sih gue udah lu kangen siaran gak oke luar biasa oke bang lo kan masih siaran gimana bang phoenix apa phoenix phoenix the hardest radio station phoenix the hardest radio station phoenix panggilan dulu mau makan sen dulu kali ya boleh, ambil-ambil dulu, let's real you listen to phoenix the hardest radio station out of here we got a new song i'm band masro by the way di apostles, talk about this was getting hot these are the hardest tracks right now aplikation and we can be together by me, mam masro, and qualilla only on phoenix pangg mafia tau nganggenin dari ketika rilis lagu lo sendiri udah pernah denger lagu lo di putar di radio nggak? yang home vacation sama We Can Be The Gather maksudnya iya sejujurnya belum sempat karena kita yang interview selalu pake live ini atau gak pernah yang live interview yang radio gitu jadi kita baru dengerinnya yang live streaming oke di streaming oke, tapi ketika gini ku tanya ketika misalkan single-single sebelumnya atau Moongeng atau Kalula sama Dipa Barus atau juga Dislove ketika lo dengerin lagu lo di radio apa sih perasaannya sebagai seorang musisi? sebagai seorang musisi gila gue pertama kali denger tuh kalo gak salah gue dengerin Kimokal atau Nongon Festafas ya karena keluarnya barengan kan terus abis itu gue dengerin di radio itu pertama tuh Prambors terus itu gue gak interview, gue lagi di jalan aja gitu sebenernya gue dengerin semua kayak ahhhhhh oke seorang terus gue kayak aduh rekam rekam radio aja apa rekam gue rekam radio aja apa jiwa narsisnya ada ya keduanya ya antara pengen tampil tapi seneng banget sih terus apalagi kalo misalnya lagi capek banget dan it never gets old gitu loh kalo misalnya kita lagi tour terus baru turun bandara terus kan capek banget biasanya soalnya kan flightnya kayak subuh gitu kan terus misalnya di L.O. nya jembek gitu terus di mobil dengerin radio terus ada lagu kita gitu terus tuh kayak kok ada radio kita di daerah ini kayak ahhhhhh gitu terus langsung 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 ngasih disini semangat lagi bikin semangat? oke gue ambil coach adalah bikin semangat ketika lagu sendiri diputar dari obam gimana perasaan lo? gue pas gue tuh sebenernya apa ya pas dengerin pertama malam lagi di luar kota baru landing pagi-pagi kayak di Jogja gitu abis tuh apa namanya yang jemput gue nyalain radio terus radionya lagu gue terus gue sampe sekarang kayak apa ya masih inget rasanya kayak ada berapa orang yang lagi dengerin gue sekarang gitu tapi yang paling sering tuh yang paling menurut gue kena banget adalah kalo gue lagi ke coffee shop atau lagi ke Apple store sama si oh iya orangnya ngeliat gue masuk kalo tadi mainin lagunya tuh gue pasti keluar sih hahaha mau nanya harga gak jadi hahaha takut dikasih gratis nanti tapi sebenernya kalo ngomongin gue gak mau mengkotak-kotakan musik karena pada dasarnya gue suka dengan Jong Rekalula di Slavattu Amadipa Barus di Moongang gue suka Eleven kayak gue juga suka gitu kalo misal ditanya sebenernya Jong Rekalula di Slavattu Amadipa Barus sebenernya Jong Rekalula di Slavattu Amadipa Barus gue sendiri pun gak tau sih karena kalo gue kalo di Afrika kita selalu belanya kita pop karena kita males aja sih kayak jadi lebih kayak kalian aja deh ya apa namanya ngasih definisi ke musik kita gitu daripada kita gitu tapi oke banyak orang sih pasti udah kalo misalkan dengerin musik-musik gue daripun gang solo gue atau mungkinpun Kalula dan Kimokal mungkin gak Kalula yang sekarang ya mungkin atau yang Amadipa ya tapi pasti mereka udah instantly di kepala mereka langsung immediately mereka langsung mikirnya ini indie gitu oke oke jadi tidak perlulah mengkotak-kotakan yang penting lo nikmatin aja kalo emang lo ngerasa nyaman di kuping lo lo dengerin kalo misal lo pengen beli langsung streaming enggak enggak kalo trend sekarang kalo ABG-ABG sekarang kalo bisa menurut mereka kurangin oh berarti targetnya bukan lo kayak gitu sih biasanya iya betul nah tapi kalo ngomongin kecocokan lo berdua gue bilang chemistry disini muncul di dua single ini kira-kira kalo ngomongin tentang next lo sudah ada kepikiran walaupun di awal kalo bilang adalah gue sebenernya gak ada target apa-apa proyek kedepannya tapi gue rasa ketika lo ngeliat apa namanya reaksi dari orang-orang ketika memuji love mewethefest atau juga lagu lama superradio ada gak obrolan kira-kira next kayaknya kita bikin singit lagi atau apa gitu kalo orang demandingnya kayak kenapa sih gak bikin album aja wow wuuu album foto aja di instagram dulu iya album foto di instagram dulu oke lanjut iya jadi sebenernya sih kita gak ada target apa-apa karena kita kemarin emang video gini-gini ini pengen senang-senang aja sih pengen mengulakan content dan karya untuk temen-temen gitu tapi kalo misalnya ada waktu dan kesempatannya kita juga gak menurut kemungkinan kita membuatnya suatu hal yang baru kedepannya karena emang fun banget sih dan kemarin orang awalnya sebenernya kita melalui teaser-deser mereka mikirnya ini bakal lagu yang kayak cipta-ciptaan yang mellow ternyata lagunya yang lebih semangat yang lebih yang vibrant tapi yang apa namanya kita pengen orang lain sejoget kecil sama lagu ini jadi kita senang aja sih bisa jadi penyemangat orang di saat saat yang seperti ini jadi gak punya kemungkinan untuk depannya bikin project tapi gak kita sih gak akan ngomong ini sebuah band atau apa tapi kita bilangnya ya udah emang project budar kita untuk kita aja sih oke jadi kalau misal orang penikmati karya lo berdua adalah ya udah next kalau misalkan ada dari Kalula dan juga Pak Mastro lagi ya udah lo nikmatin kalau misalkan ada sampai albumnya berarti ya tenggat lo terus berkarya dan juga berinovasi dalam karya-karyanya nah kalau ngomongin tentang karya ini kan kalau gue bilang seperti tadi kita ngomongin chemistry yang sebenernya lebih dominan ini Kalula atau Ba Mastro sih? karena produsernya Ba mungkin Ba enggak sih jawaban 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 Anda aman sekali Kalula kalau kalau di balik laki-laki yang kuat ada perempuan apa ada perempuan yang hebat juga tapi tapi emang emang maksudnya tidak ada yang terlalu dominan tapi adalah bagaimana kalian terus berkomunikasi berdua gitu Masih karena kemarin kita kan dengerin aja apa kata orang kan terus kita ngerekomen dari momentan mereka mereka lebih kayak oh kalau part yang ini lebih Kalula banget part yang ini aduh kelihatan banget 11K ini ini BAM banget nih gitu jadi kita ketawa bawahnya sih oh iya juga ya gitu karena kita nggak pernah exactly kepikiran ini kaku banget ini tapi kita menerima kritik dan saran masing-masing aja yang bagian BAM yang kayak gue suka gue akan bilang itu keren keren gitu terus bagian yang BAM ngerasa dia suka dengan pengambilan ada gue dia pasti langsung udah udah itu aja gitu jadi nggak pernah yang kayak kamu jangan pakai itu dong aku nggak suka nggak pernah tapi karena kita mau kritik dan saran masing-masing jadinya lagunya banyak banget jadi dua oh bener bener karena seperti cerita tadi nggak mungkin 6 menit juga lagunya ya lama-lama jadi kayak podcast juga panjang banget eh tapi kalau kalau ngomongin tentang karya terus berkarya di jaman sekarang maka gue bilang lo belum dapet panggung kemarin cuman WTF kebetulan bisa virtual untuk mengisi kekosongan ini sebagai seorang musisi kan maksudnya ya apalagi sih biasa kan manggung keluar kota lo perform sana sini segala macem kalau sehari-hari kegiatan selain ngulik musik apa sih kerjaan kalian ngapain aja mengisi kekosongan ini mengisi kekosongan ini mbak sebenernya banyak sih karena kan content creating kan tetap jalan terus abis itu aku juga punya aku punya brand juga pan aku punya skincare dan aku juga apa namanya memiliki management sendiri gitu jadi sebenernya ada aja kegiatan tapi kalau musik kan lebih kalau buat aku pribadi memang itu kepuasan pribadi dan memang main job sebenernya tapi kalau misalkan aku gak aku masih punya bisnis lain gitu nah kemarin tuh aku juga beberapa kali bekerjasama dengan brand juga untuk promoting traveling again dan segala macem nah itu tuh masih jalan kayak sekarang kita mau swap test gitu tapi saya juga personally lagi nabung banget sih buat apa namanya buat bikin album jadi sebenernya di iya jadi di dipergunakanlah kesempatan kosong ini untuk nabung 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 tahun depan tahun depan ya gue bol tahun depan Kalula punya album tapi kalau sejauh ini kira-kira setelah di luar wow oke oke kalau ngomongin album kan seperti apa kira-kira dalam imajinasi atau orang-orang penasaran album kalula kan seperti apa sih gonna be fun gitu doang gambarannya clue-nya for now ya oke eh satu gue penasaran kenapa kadang-kadang lagu patah hati lo itu tidak mellow tapi lo lebih gak up-in karena gue wosen banget sama jaman sekarang anak-anak jaman sekarang tuh kalo galau lebay banget iya gak sih eh nanti mereka komplain anak-anak jaman dulu tuh lebay juga ngapain sih komenin gue gitu lagi masa iya enggak 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 gimana-gimana karena mereka lebay gitu maksud gue gini kalau jaman sekarang tuh anak-anak jaman sekarang menurut gue ya yang generasi Y, Z yang nantinya gue gak tau mungkin jadi generasi A minor, B minor, C minor gak tau deh pokoknya ini kan menurut gue karena mungkin ngarepnya social media terus juga banyak banget hal-hal yang diangkat yang lebih sensitif gitu dan anak-anak jaman sekarang tuh apapun yang mereka lihat di apa namanya di handphonenya tuh yaudah udah kayak it's the end of the world gitu nah terus gue kepikiran aja gitu buat summer anthem waktu itu slug ya gue bikin tuh memikirin kayak bikin summer anthem yang memang outputnya tuh positif gitu walaupun it's a heartbreak song tapi maksudnya gue pengen lu gak ngambil heartbreaknya tapi gue pengen lu mengambil setelah setelah heartbreak itu lu harus cepet move on dan lu harus bisa menjalani hidup kembali seperti normal karena banyak banget kayak jaman sekarang tuh anak-anak yang 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 gue bilang tadi yang suicidal lah karena hal-hal yang sebele yang mentalnya tuh gak sempat anak-anak jaman dulu gitu gue waktu kecil gila kalau misalnya apa dikit pasti gue dihubungnya tuh kayak yang kamu lari lapangan lima kali gitu coba kamu ini terus sekarang ini dikit nanti dibilangnya ini kenahan lah apa ini segala macem tapi sebenernya gue juga sedujuk gitu kayak gak boleh yang 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 gimana banget tapi gue merasa anak-anak jaman sekarang harus lebih dikasih mentalnya harus lebih digembleng lebih 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 kuat lebih 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 kuat yang yang mendengarkan ini biar lo bisa menjadi pribadi yang lebih tough yang bisa apa namanya keep your pride gitu mantap berarti ya udah bukan aja aku dan juga teman-teman di Phoenix menunggu albumnya siapa tau nanti kita bisa muterin semuanya an hour with kalula bikinkan terus kalau bang kalau bang kira-kira moon gang ada apa lagi selain kemarin dengan single-single yang sempet lo buah defisit dan lain-lain sama elephant kind seperti apa bang mungkin kita gue gak bisa gak bisa gak bisa ngasih bocoran pastinya pastinya gue akan terus kapan gitu tapi emang gue lebih lagi ngergain sih sekarang gitu tapi masih 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 nantilah dengan kondisi tertentu pasti gue kita akan oh kan gue rilis moon gang sebentar lagi ya tapi oh ya ini ada rilisan moon gang tapi cuma band itu sama kan kalau jadi moon gang band gue emang lebih balance dan lebih bisa dibilang kayak lebih cowok tapi karena sebenarnya juga gue gak ngeliat kalau gue sih gak ngeliatnya itu satu generasional gitu ya karena gue lebih itu lebih ke personal orang-orang gitu kayak weather kayak music ballad sekarang karena gue sebenarnya gak begitu suka music ballad gitu dan apa lagi itu sebenarnya gue gak begitu suka musik-musik 90-an tuh bukan hal yang gue suka gitu jadi kayak gue suka 70-80 gitu jadi kayak ya semuanya tergantung kepada segiman yang masing-masing oke dan tergantung juga bagaimana cara menikmati orang-orang penikmati musik Indonesia gue pengen ngobrol banyak sama kalian cuman gue rasa untuk hari ini cukup untuk ngobrolnya tapi yang paling penting adalah gue salut banget kalian bisa terus berkarya ditumbuh lagi karya-karyanya kalau kalulah gue tunggu albumnya moon gang paling sebentar lagi Kevin akan nge-chat MD gue bakal oh ada single terbaru terus jadi jadi kita dengan bisa support ngobrol sama kalian gue harap karya-karya lebih keren lagi pasti ada di otak kalian dan gue yakin kalian the best banget pokoknya thank you so much hari ini udah ngobrol ya thank you banget hati-hati di jalan bye-bye bye-bye